Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia edisi hari ini Selasa 18 Mei 2021 dengan tema Stop Narasi Pelemahan KPK bersama saya Leonat Samosir. Dan kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-583-99100. Dan Pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang, Emang, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih tetap pakai masker, jaga jarak, protokol kesehatan? Harus. Masih tetap ya? COVID masih tetap ada? COVID malah tetap mengancam. Malah tetap mengancam. Bukan masih ada, mengancam. Mengancam ya, oke Bang. Kita bicara yang soal ancam-mengancam, tapi ini bukan COVID tentang KPK Bang. Sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini terkait dengan COVID dan juga Lebaran, Bang Elman. PPKM Mikro diperkuat selesai Lebaran. Diperkuatnya ini bagaimana, Bang? Ya, mestinya sih perkuatan PPKM ini bukan hanya selesai Lebaran. Sepanjang pandemi COVID ini masih ada, maka perketatan itu harus terus berlangsung. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kasih kendor ya? Jadi, prokes itu tetap harus ditekankan. Ya. Masalahnya Bang, ketika sekarang satu tahun lebih, beberapa orang mengatakan, wah sekarang sudah lelah ini untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian, ya kemarin katanya pemerintah mengatakan tidak boleh mudik. Tapi, ada satu juta lebih itu yang dari Jabodetabek keluar. Nah, itu bagaimana? Satu setengah juta. Satu setengah juta. Nah, inilah yang kita khawatirkan itu. Jadi, sekitar satu setengah juta yang keluar dari Jakarta. Ya. Ada yang ke Jawa sana, ada yang ke Sumatera. Betul. Nah, harus balik mereka inilah yang perlu ekstra ketat. Ya. Jadi, saya berharap pemerintah harus memperketat kedatangan mereka kembali di Jakarta ini. Ya. Pereksa, antigen, sama PCR. Ya. Jadi, kalau sudah sempat tiba di rumahnya, tidak sempat dikontrol, kejar sampai ke rumahnya. Ya. Itu kemarin diberitakan bahwa termasuk sampai polda Metro Jaya pun akan melihat nanti, melakukan random test ke rumah-rumah. Betul. Itu penting itu. Ya. Karena bahaya mereka ini kalau, kita kan nggak tahu. Ya. Virusnya tidak bisa kita lihat ya. Nggak bisa. Baik. Kita harapkan kemudian ini benar-benar bisa dilakukan karena banyak orang khawatir bahwa jangan sampai Indonesia menjadi India kedua, Bang. Betul. Baik. Kita tinggalkan itu, kita keberitaan selanjutnya kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Terkait dengan protokol kesehatan juga. Pastikan protokol kesehatan ketat di tempat wisata. Nah, ini memang kemarin kan pemerintah mengatakan tempat wisata di zona hijau dan kuning boleh dibuka dengan protokol kesehatan. Salah satunya maksimal 50 persen kapasitas yang boleh diisi atau dihadiri orang. Tapi kan masalahnya, kenyataannya tidak seperti itu, Bang. Bagaimana, Bang? Sebetulnya kan pemerintah ini harus lebih tegas lah. Jadi, tempat-tempat wisata itu sangat sulit kita harapkan perketatan, pelonggaran. Mengendalikan orang masuk itu susah ya? Itu tidak mudah. Jadi, kita mengatakan ketat, mereka berharap ada kelonggaran. Betul. Nah, saya sih berharap, sudahlah daripada kita sulit mengatur, tutup aja semua tempat wisata dulu. Sementara ini? Sementara ini, sampai nanti kita lihat ada kesedaran masyarakat dan pandemi ini juga landai gitu loh. Iya. Kalau enggak, bahaya loh. Iya. Karena kita melihat di beberapa tempat di Jakarta, itu akhirnya terpaksa ditutup di tengah jalan, Bang. Setelah sudah ada hari di mana membeludak, akhirnya besoknya baru ditutup. Nah, tapi kan akhirnya kan maki-maki, kedua juga orang yang sudah tersempat terpapar kan tidak bisa dikembalikan lagi menjadi sehat. Iya, itu dia masalahnya. Baik, kita harapkan kita semua boleh bersabar, jangan sampai kemudian karena ingin berwisata, ingin melepaskan stres, malah jadi lebih stres kalau kena COVID-19 ya, Bang. Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi gotong royong siap digulirkan. Kalau tidak salah, hari ini rencananya akan mulai disuntikan, Bang Elman. Nah, pertanyaannya, ini vaksinasi gotong royong akan bisa diberikan kepada semua yang mau? Atau bagaimana, Bang? Ada beberapa pengusaha yang sempat mengatakan, wah ini terlalu mahal ini kalau harganya 1 juta per 2 dosis. Bagaimana, Bang Elman? Ya, ini kan vaksin mandiri kan? Iya. Berbayar lah. Bayar sendiri. Dengan kata lain kan? Daripada kita bilang vaksin gotong royong, gotong mandiri, vaksin berbayar. Iya. Nah, ini kan pilihan. Pemerintah kan juga menyiapkan vaksin gratisan seperti kita ini kan? Kita ini kan sudah dua kali disuntik. Betul. Tidak bayar. Betul. Tapi memang menunggu giliran kan? Karena waktu ya. Nah, tapi kalau ada pengusaha yang ingin karyawannya cepat dipaksin, ya memang harus ada ekstra kan gitu kan? Tapi ini kan tidak diwajibkan kan? Iya. Tapi harapan saya untuk membantu percepatan vaksinasi ini, ada bagusan juga perusahaan-perusahaan yang berkemampuan untuk melakukan vaksin gotong royong ini, lakukan aja. Jadi sehingga berkejaran dengan yang reguler, yang karyawannya dengan yang berbayar. Sehingga makin cepatlah kekebalan kelompok ini bisa tercipta gitu loh. Baik, kita harap sama-sama semua mau melakukan ini. Karena sambil kita berbicara ini Bang, masih ada juga yang tidak mau divaksin Bang. Kalau mereka yang tidak mau divaksin, kita harapkan supaya mau divaksin. Tapi kalau tidak mau divaksin, juga nggak bisa kita paksa kan. Oke, kita harapkan sama-sama menjaga protokol kesehatan. Kita ke editorial, hari ini tajuknya adalah stop narasi pelemahan KPK. Ada yang mau melemahkan dan narasinya itu seperti apa sebetulnya Bang? Ya, sebetulnya kan ini kan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibuktikan kan. Jadi kalau memang narasi-narasi yang berteriak ada pelemahan. Terutama ketika perubahan undang-undang KPK kan. Nah, mereka menganggap undang-undang KPK yang lama itu masih tetap bagus. Artinya kebebasan kewenangan yang sangat absolut. Kekuasaannya. Kekuasaannya. Itu sebabnya sempat seringkali kita lihat ada tersangka di KPK itu sampai mati dia tersangka. Tanpa dilanjutkan proses peradilannya. Kasian kan. Bayangin aja. Sampai di akhirat pun dia menjadi tersangka. Dan keluarganya sepertinya. Keluarganya bagaimana kan. Itu terjadi. Ada yang sampai lima tahun. Bertahun-tahun. Bayangin sampai lima tahun tersangka bagaimana menderitanya keluarga kan. Nah, dengan undang-undang yang baru kan. Kan langsung dua tahun tidak bisa dilakukan penuntutan. Langsung SP3 kan. Jadi memang malah kalau menurut saya tidak perlu dua tahun. Kalau boleh cukup setahun. Setahun tidak bisa terjadikan dibawa ke pengadilan. Ya udah. Bang, tapi kan yang kemudian menjadi masalah juga adalah soal 75 orang pegawai ini bang. Yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Dan menurut orang-orang yang mengatakan bahwa inilah langkah nyata melemahkan KPK. Karena di dalam 75 orang itu ada penyidik-penyidik piawai yang selama ini menangani kasus-kasus besar yang ditangani KPK. Itu bagaimana bang? Nah, inilah yang kita katakan salah kaprah lagi gitu. Makin salah kaprah. Oke. Sebab tes wawasan kebangsaan itu tidak ada kaitan dengan pelemahan dan apa. Justru tes itu dimaksudkan untuk perkuatan. Perkuatan KPK. Sehingga KPK itu makin berkualitas. Oke. Sehingga seluruh tindakannya pun terukur. Seluruh tindakannya tetap berwawasan kebangsaan. Tetap merah putih. Itu sebenarnya di Bali dan tujuan akhir daripada tes wawasan kebangsaan itu. Masalahnya tetap saja bang, ada orang-orang yang mengatakan, ah ini mengincar ini. Tapi kita akan bahas itu bang, dan ini adalah editorial media Indonesia untuk hari ini. Selasa 18 Mei 2021. Stop narasi pelemahan KPK. Stop narasi pelemahan KPK. Upaya untuk melemahkan komisi pemberantasan korupsi masih terus dilakukan. Setelah gagal menempuh jalur konstitusional, dibangunlah narasi yang menyudutkan komisi antiraswah itu. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 digugat ke Mahkamah Konstitusi lebih dari 20 kali. MK selalu menolak gugatan tersebut, malah semakin menguatkan dan meneguhkan konstitusionalitas Undang-Undang KPK. Teranyar ialah putusan MK nomor 70 garis miring PUU, tes 17 Romawi garis miring 2019 pada 4 Mei. Yang menguatkan konstitusionalitas Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 termasuk di dalamnya terkait dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Setelah gagal menempuh jalur konstitusi, kini dibangun narasi seakan-akan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, ialah upaya melemahkan KPK. Narasi itu dibuat karena 75 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kalau tidak lolos, jangan menghalalkan semua cara untuk mempertahankan mereka. Lebih aneh lagi, tidak lolos tes, malah materi wawasan kebangsaan yang disalah-salahkan. Seolah-olah KPK runtuh, jika 75 pegawai yang tidak lolos tes itu tidak menjadi ASN. Ada juga yang menuding bahwa pengalihan status itu sebagai upaya sistematis melemahkan KPK. Padahal sebaliknya, tes wawasan kebangsaan itu untuk memberi jaminan bahwa KPK tetaplah merah putih. Saatnya publik untuk berhati-hati dengan musang berbulu domba, seakan-akan membela KPK tetapi, sesungguhnya ia membunuh lembaga antiraswah itu. Karena itu, publik tidak perlu ikut-ikutan meratapi ketidaklulusan 75 pegawai KPK menjadi ASN. Lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi. Pertimbangan hukum putusan MK bisa jadi pegangan. Ketentuan mengenai ASN tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK, tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan ASN di MA dan MK sama sekali tidak berpengaruh terhadap independensi keduanya dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penegak hukum. Asas independensi tetap terjaga baik. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, menurut Undang-Undang 19 Garis Miring 2019, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan pelaksanaannya ialah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Syarat pengalihan status menurut Pasal 3 PP41 Garis Miring 2020 antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam peraturan KPK. Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN menyebutkan secara eksplisit syarat dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tes wawasan kebangsaan itu tersurat dengan jelas dalam peraturan KPK. Jadi, untuk apa lagi dibangun narasi seolah-olah tes itu bertujuan menyingkirkan orang-orang tertentu? Hah? Mestinya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN diterima dengan lapang dada sebab ada peluang ASN KPK untuk pindah ke kementerian, lembaga lain, sehingga menjadi role model untuk trigger mekanisme budaya anti-korupsi. Harus jujur diakui bahwa KPK masih memiliki tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat yang tinggi daripada terus-menerus membangun narasi kebohongan terkait dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, lebih baik mendukung KPK untuk tidak kena lelak, memberantas korupsi. Karena itu, stop menyebar narasi pelemahan KPK. Pemirsa Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Pak Jamin, kita bicara soal KPK. Ada yang mengatakan dari awal bahwa ketika undang-undang KPK diperbaharui, itu dianggap adalah usaha untuk melemahkan KPK. Dan sekarang ujungnya pada saat 75 pegawai KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan dan diminta untuk dikembalikan ke atasan langsung, itu tetap dikatakan untuk melemahkan KPK. Karena konon katanya di dari 75 orang ini, ada penyidik-penyidik yang hebat. Kalau menurut Anda, seperti apa ini sebetulnya? Apakah ini betul untuk melemahkan KPK atau seperti apa Pak Jamin? Terima kasih ya. Kita sebenarnya harus melihat ini sebagai suatu konteks dua hal. Pertama, apakah dianggap ini sebagai suatu pembersihan terhadap hal-hal yang ada yang menjadi kotoran dalam KPK sehingga dibersihkan semuanya supaya lebih murni wujudnya. Atau ada suatu misi hidden agenda yang tadi yang dianggap sebagai suatu pelemahan KPK. Jadi ini seperti pedang bermata dua juga untuk melihat hal ini sebagai suatu keadaan begitu. Tetapi kita harus melihat bahwasannya KPK ini harus diperkuat. Itu intinya. Siapapun orang di situ, apakah dia orang yang mempunyai kribalitas karena dia sudah lama di situ, ataupun orang yang akan baru di situ, kita harus memperkuat KPK. Itu intinya. Nah, jadi tujuan yang mulia atau tujuan yang ada hidden agenda itu nanti akan kelihatan. Apakah ini sebagai suatu pelemahan atau tidak. Tapi menurut saya, kalau yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sih sebenarnya kinerja. Karena kan apa yang kita bisa lihat adalah hasil dari kinerja yang ada selama ini yang dilakukan KPK tersebut. Indeksnya bagaimana. Laporan-laporan terhadap pemberantasan korupsi terhadap pejabat-pejabat yang melakukan tindak bidana korupsi itu sudah berapa. Apakah penindakan itu berhasil atau tidak. Indikator-indikator itu yang sebenarnya harus menjadi dasar prestasi atau tidak prestasi. Bukan lagi terkait dengan apakah ini harus disingkirkan, ini harus dikeluarkan atau tidak. Itu sebenarnya tidak menjadi hal. Itu kan hal produktif ya, saya kira daripada pimpinan KPK. Tetapi juga harus diperhatikan setelah ini. Coba kita lihat apakah ini akan sebagian lebih baik atau tidak. Jadi kita nggak boleh juga a priori terhadap apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini. Terakhir Pak Jamin, kalau ada yang mengatakan ini ingin menyingkirkan 75 orang ini, itu bagaimana Pak Jamin? Saya kira saya nggak melihat hal itu sebagai suatu hal yang perlu ditakkhawatirkan ya. Artinya kalau dia sebagai pimpinan, dia harus bertanggung jawab. Kalau ini yang mengakibatkan KPK tidak menjadi kuat, itu berarti dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan sebelumnya. Ya, nantinya itu akan kelihatan. Dan kita lihatlah apa yang dilakukan, saya kira ada dua tahun lagi kalau nggak saya salah ke pimpinan sekarang ini. Apakah dengan adanya pengeluaran terhadap 75 ini, apakah KPK semakin baik atau semakin buruk? Kalau semakin buruk, dia harus bertanggung jawab, saya kira terhadap apa yang sudah dilakukannya. Baik, kita lihat nanti sama-sama. Terima kasih Pak Jamin Giting sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Jamin. Pertanyaannya itu Bang, apakah memang ini dilakukan untuk dalam tanda putik menyingkirkan 75 orang atau seperti apa? Jadi kan begini, saya pasti tidak mau menjawabnya ya atau tidak. Tetapi kan sama seperti anak sekolahan dan anak kuliahan. Kita pernah sekolah dulu. Kita pernah anak sekolah, pernah anak kuliahan. Pernah ujian juga. Ketika tidak lulus, seringkali anak sekolah sama anak kuliahan itu menyalahkan pengujinya dan menyalahkan soalnya. Soalnya salah nih. Soalnya salah, soalnya menjebak nih. Oke. Pengujinya, wah enggak empati, enggak simpati. Pertanyaannya aneh nih. Pertanyaannya aneh. Memang dia menjebak saya nih, katanya kan. Nah, jadi saya tidak mau menuduh seperti itu ke 75 orang ini. Tapi persisnya kan narasi-narasi seperti inilah yang sekarang mereka katakan, wah ini mau menyingkirkan kami. Ini mau melemahkan KPK. Apanya yang mau dilemahkan? Apanya yang mau disingkirkan? Bukankah itu menjadi ketentuan setiap peralihan? Ini kan peralihan nih. Tidak capenis loh. Peralihan dari PGW, PGW KPK menjadi ISN. Nah, tentu kita KPK ingin lihat. Semperjauh pemahaman mereka itu mengenai Merah Putih. Mengenai Pancasila, UR 15, Bineka Tunggal Ika, NKRI bagaimana? Ini kan penting nih. Lebih-lebih lagi mereka ini adalah penegak hukum di lembaga yang betul-betul sedang diharapkan untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi. Nah, kan diperlukan wawasan kebangsaan yang mumpuni. Nah, itu sebabnya saya katakan ketika mereka tidak lolos, yang disalahkan pengujinya. Nah, yang disalahkan oleh, yang disalahkan adalah soal-soalnya. Ya, kita akan bicara. Saya tidak mau mengatakan dia anak sekolahan loh. Tapi salah-salah orang akan menuduh dia, eh, kayak anak sekolahan, anak kuliah juga. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Bang Elman, kita mau mendengarkan dulu, Bang, pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan Pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Lio. Selamat pagi, Bang Elman. Selamat pagi, Pak John. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Bagaimana narasi pelemahan KPK ini? Saya sangat setuju yang lihat oleh media Indonesia ini. Karena ini, dalam minggu ini, sangat headline ini. Ya, ada yang apakah, melemahkan KPK. Dengan adanya 7, apalagi 75 orang yang tidak lulus keseluruhan kembangsaan. Seolah-olah ini, KPK ini, kelompok dia yang punya. Padahal, pemerintah itu membenahi. Betul kata Bang Elman tadi itu, ada yang diteruskan 5 tahun sampai mati. Jadi ini sebenarnya sudah bagus. Yang dibentuk oleh Pak Fili ini. Tapi, itulah orang kita. Seolah-olah ini KPK ini dibangun lah, narasi. Pemohanlah begini. Coba bayangkan, benerah merah putih saja ada di ruang KPK itu bermasalah kan? Gambar presidennya di ruang KPK itu bermasalah kan? Coba bayangkan. Maunya dia, orang-orang ini maunya di ruang KPK itu gambar presiden negara lain. Jadi ini memang aneh, betul-betul aneh ya. 75 orang saja bisa sibuk kita dibikin deh. Memangnya KPK ini, nenek moyang bapak-bapak dia punya. Jadi ini sudah bagus ditatan oleh pemerintah kita ini. Kalau menurut Pak John, sebaiknya KPK melakukan apa Pak? Dalam kasus, kita satu kasus inilah, 75 orang ini. Menurut Pak John, sebaiknya melakukan apa KPK? Ya, KPK, presiden kan sampai turun tangan. Saya juga bingung untuk presiden sampai turun tangan yang begini 75 orang. Ya, seharusnya ini kan bisa dibicarakan. Tapi, ini memang betul kita, Bang Le Manda. Jadi, kita berbangsa, bernegara ini, ya betul. Harus ada, walaupun kebangsaan, NKRI, ya. Bermahamkan Jatila, undang-undang dasar. Ya, memang betul. Karena, supaya, jelas posisinya yang 75 orang ini. Ya, betul. Kan alih, alih fungsi ini. Kan alih fungsi. Dia kemarin dari kejaksaan, dari kepolisian. Ada yang sudah mundur. Jadi, mau jadi apa dia? Tetapkan posisi dia. Boleh diulang lagi juga. Mana lagi baik itu, presiden kita Republik Indonesia. Ya, ya. Cuma 35 orang disibuk, ya. Baik, baik. Terima kasih. Bang Le Manda, Bang Le Manda. Bagus, enggak? Betul, enggak, tuh? Oke. Terima kasih, Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Edward di Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Le Manda. Bu Le Manda, selamat pagi, Bu Ilman. Selamat pagi, silakan, Pak Edward. Kayaknya KPK ini jadi trending topic sekarang ini. Karena terus jadi serotan. Padahal kita sadari betul bahwa kita memang butuh lembaga seperti KPK-saan ini. Sesuai dengan apa yang terus digemurkan bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Sehingga pemperantasannya juga perlu dengan cara luar biasa dan orang-orang yang luar biasa. Nah, saya pertanyakan, kalau ada narasi-narasi pelemahan KPK, itu cuma suhuzon. Berpikiran jelek yang dia sendiri tidak mengerti masalah yang sebenarnya. Dengan adanya alih status, berarti kan pemerintah ingin menjamin kehidupan pegawai KPK ini bahwa mereka nanti punya pensiun. Kasihnya gitu lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya mereka itu sebelum karena ada peralihan, memang kan sudah dijelaskan tadi. Ada aturan-aturan yang mengikat, di mana intinya ada kumpulan dari indiran itu nasionalismenya harus tinggi. Saya heran kalau 75 orang sebagai orang KPK, yang saya pikir yang bisa masuk KPK itu kan orang pilihan tadinya. Sampai nggak lulus tes kebangsaan. Ini saya pikirkan jangan-jangan mereka memang nasionalismenya sudah berkurang orang-orang ini. Kenapa? Jangan-jangan, ini mudah-mudahan salah dugaan saya. Kenapa? Sampai nggak lulus. Ini sangat sederhan atas kebangsaan ini. Yang penting di dadamu merah putih. Udah tes kebangsaannya pasti lulus. Tapi kalau mungkin ada hal-hal yang tidak memang jiwa nasionalisme sudah berkurang, ya janganlah di KPK. KPK itu lembaga negara yang ingin membersihkan negara ini daripada orang-orang jahat. Yang menggerogosi uang negara. Nah, kalau mereka tidak punya jiwa nasionalisme, ya jangan salahkan, seperti yang kata Bu Kilman dengan Bu Gita, jangan salahkan soal ujianya, jangan salahkan pengujianya. Mereka jangan-jangan sudah terpapar. Nah, ini kita harapkan KPK akan bekerja lebih baik yang mendatang. Dengan narasi-narasi ini memberi semangat kepada mereka, bahwa mereka akan bekerja lebih baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Edward, di Curup Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo dan Pak Elman Saragi. Selamat pagi. Silakan, Pak. Bicara soal KPK, satu tahun yang lalu, menurut saya, saya pernah bicara di Metro ini juga. Pak Leo juga, Pak Hermansaragi juga. Saya masih mempersoalkan kinerja KPK di lapisan paling bawah. Satu, Bupati menunjuk inspektorat. Jadi, Kepala Daerah mengangkat, misalnya Haji Ramadhan, Bupati, mengangkat Leo sebagai pengawas saya. Itu apakah efektif atau tidak? Oke. Saya mengangkat orang untuk mengawasi saya. Usul saya, satu tahun yang lalu, biar KPK itu nampak bekerja di lapisan paling bawah, Pak Leo. Pengawas Bupati itu bukan diangkat oleh Bupati. Yang ngawasi Gubernur, jangan diangkat oleh Gubernur. Itu baru kita merasakan KPK betul-betul bekerja untuk lapisan bawah. Yang terbanyak korupsi adalah Bupati, terbanyak korupsi adalah Gubernur. Itu selama bertahun-tahun tidak diperbaiki sampai hari ini Pak Elman dan Pak Leo. Mohon ini dikembangkan, yang ngawasi Bupati tidak bisa diangkat oleh Bupati. Oke, terima kasih Pak Ramadhan di Jambi. Selamat pagi. Di langang Pak Ramadhan ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Elman. Selamat pagi, Bang Leo. Maaf ya Pak, Bang Elman ya. Tolong Bang, kata saya itu diganti kita aja Bang. Lalu, gini, kita harus mendudukkan fungsi hak, kewajiban fungsi kedudukan tugas tanggung jawab dari KPK. KPK ini lembaga Extraordinary Law yang menangani Extraordinary Crime. Sehingga menggunakan leg spesialis. Saya ulangi lagi, leg spesialis. Maka kalau dia disebut lembaga yang otoriter, yang begitu rupa lepas, juga nggak benar. Sebab yang ngontrol, nitradiologisnya, yang mengkritik, itu kan DPR. DPR, terutama Komisi 3. Jadi kalau ada kesalahan pada KPK, itu juga DPR harus ditegur itu. Sobat bagaimanapun juga, 274 anggota DPR yang kena korupsi, itu juga karena KPK. Nah, jadi yang aneh tapi nyata, ajaib. Itu 75, nggak lulus tes kebangsaan itu, ini apa bodoh semua? Apa ada latar belakang lain? Nah, narasi yang terus-menerus itu karena tidak menyelesaikan masalah segera. Nah, bisa positif, bisa negatif. Biarkan aja narasi. Itu saya kira begitu ya. Jadi tolong perhatikan bahwa dia Extraordinary Law. Istilahnya itu, ad hoc. Oleh sebab itu, hak wajiban fungsi kedudukannya ditetapkan saja. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Menarik tadi yang dikatakan para pemirsa, Bang Elman. Saya teringat yang dikatakan Pak John. Memang betul di dunia maya, belum lama yang lalu, itu ada foto KPK dari masa ke masa. Dan di belakang itu, ketika sudah ada foto presiden, wakil presiden, ada Garuda, dan juga ada bendera merah putih, itu ramai sekali mempertanyakan. Dan ada wacana-wacana mengatakan, oh sekarang sudah mulai tidak independen. Katanya begitu, Bang. Bagaimana, Bang? Ini menarik, Bang. Ya, sebetulnya kan gini. Yang soal independen itu kan, ada apa, kaitan apa ketika di situ ada foto presiden. Ketika di situ ada merah putih kan, ketika di situ ada Garuda kan, gitu kan. Jadi, kalau independen itu kan, karya nyatanya kan. Sama seperti Mahkamah Agung, MK, di sana juga ASN. Ya, ASN di situ ya. ASN semua itu. Dari awal ya. Dari awal. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Agung tidak independen? Apakah MK tidak independen? Independen. Jadi, jangan narasi dibangun seolah-olah kalau menjadi ASN, lalu KPK tidak independen. Tunduk kepada pemerintah. Jangan dianggap karena di situ ada foto presiden, wakil presiden, lalu mereka itu menjadi bawahan presiden. Dikendalikan. Dikendalikan ke presiden. Kita ini, presiden kita hanya satu kok, Pak Jokowi. Wakil presiden kita, Maruf Amin. Selesai. Itu kan tidak ada masalah. Tetapi itu mereka persoalkan. Nah, di sinilah mungkin dugaan saya ketidak lulusan mereka. Jadi, pemahaman mereka tentang wawasan kebangsaan, tentang UNR45, tentang Pancasila, tentang Binaika Tunggalika, tentang NKRI. Nah, di situ dia mungkin tidak lulusnya itu kan di situ. Nah, kalau dikatakan mereka ini sepertinya berintegritas paling bagus. Wawasan kebangsaannya paling bagus. Mereka paling mumpuni. Loh, kalau paling bagus, kenapa tidak lulus? Loh, pertanyaannya apakah yang 1.274 yang lulus itu tidak integritasnya bagus? Iya juga ya. Jadi, ini yang menjadi soal, kenapa 1.274 lulus? Oke. Hanya 75 tidak lulus. Lalu yang 75 ini menganggap tidak bagus. Iya. Pengujinya. Tidak bagus soalnya menjebak. Loh, yang lain kok tidak terjebak? Iya, Bang, simpang siur atau macam-macam narasi ini kan sebenarnya mungkin bisa tidak ada kalau semuanya dibuka saja. Ada yang pernah mengusulkan, ya sudah, dibuka saja itu lembar jawabannya seperti apa. Nah, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Kita harus jadah dahulu, Bang. Yang mana-mana, tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Sama-sama, kami di Editorial Medi Indonesia. Bagaimana saya baru buka, ini tweet dari Presiden Joko Widodo, 14 jam yang lalu, yang mengatakan bahwa 75 pegawai KPK ini sepeni pandangan, pendapat. Jangan diberhentikan langsung begitu. Nah, ini ada yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Presiden ini mengintervensi KPK, Bang. Bagaimana, Bang? Betulnya kan gini, Bang Leo. Apa yang disampaikan oleh Presiden tentang ke-75 orang ini, tentang tes wasan kemasan ini, itu sebetulnya membenarkan apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK kan mengindahkan, melaksanakan juga secara utuh apa yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh merugikan pegawai dalam peralihan status ini, kan? KPK tidak merugikan. KPK tidak pernah membangun narasi memecat. KPK hanya mengatakan, mereka yang tidak lulus, segera serahkan tugas tanggung jawabnya kepada atasannya. Oke. Sambil menunggu putusan BKN. Iya. Artinya apa? Langkah berikutnya apa? Presiden memberi arahan, kan? Kenapa tetap lakukan perkuatan dengan mungkin, katakanlah kalau saya menerjebakkan apa yang katakan Presiden, dan juga menerjebakkan apa yang disampaikan pimpinan KPK, mereka yang tidak lulus ini, sebentar lagi mungkin akan masuk kelas. Iya. Katakanlah, masuk diklat. Iya. Misalnya novel dan kawan-kawan ini akan masuk diklat, akan masuk kelas, akan diajari lagi. Apa arti BNK Tunggal Ika? Kewawasan kebangsaan. Kewawasan kebangsaan. Apa Pancasila? Apa arti merah putih itu? Apa artinya NKRI? Ini kan pemahaman inilah sebetulnya yang harus dipompakan, ditekankan lagi kepada yang tidak lulus. Nah, pertanyaannya, setelah sekolahkan apa? Iya, diuji lagi. Oh, ada ujian ulang? Iya, dites lagi. Ada remedial begitu? Ada remedial. Setelah masuk kelas, ya kayak murid lagi nanti kita buat mereka. Kayak anak siswa kuliahan. Saudara Leo, Pancasila itu begini-begini. BNK Tunggal Ika begini. NKRI begini. Maka begitu, dijelaskan. Tes lagi. Kalau lulus? Kalau lulus, kan begitu. Baru ditempatkan. 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 Oh, kali fungsi berjalan di NKSN. Orang ini lebih tepat nanti menjadi untuk pencegahan. Oke. Atau orang ini lebih tepat lagi untuk administrasi. Kan begitu. Kalau lulus? Kalau lulus. Kalau tidak lulus? Kalau tidak lulus, ya kita kasih ulang lagi. Mendidik lagi. Oh. Karena prinsipnya mereka ini tidak boleh dipecat. Dan tidak bisa dipecat. Oke. Tapi nanti kemana dia gunakan? Kemana dia akan digunakan? Ya tentu saja banyak kan pekerjaan yang. Jadi pekerjaan mereka yang disana. Nah itulah pentingnya dimasuk sekolah. Jadi sekali lagi, apa yang ditekankan Presiden dengan apa yang disampaikan KPK tidak ada yang berbeda. Jadi Presiden bukan intervensi KPK nih, Pak? Tidak ada intervensi Presiden di sini. Presiden hanya mengingatkan. Saya berpendapat. Saya berpendapat. Ya, ya. Kata Presiden. Pendapat Presiden ini menurut saya sangat bagus. Lebih, lebih to the point. Ya. Pimpinan KPK juga sudah menceritakan. Sama ya. Sama. Jadi sementara, Nopel dan kawan-kawan ini dinauncapkan. Karena memang tidak cakap. Kalau dikatakan, kalau mereka tidak lagi menjadi penyidik, akan mengurangi kinerja KPK. Siapa bilang, jangan-jangan gara-gara mereka juga lah. Jangan-jangan ya. Gara-gara ketidakcakapan mereka ini dalam meruasan-meruasan ini, maka banyak kasus-kasus besar yang selama ini tidak ditindai lanjuti. Kalau misalnya, kayak Senturi misalnya. Mana? Hambalang? Mana? Atau ada yang jadi tersangka tidak jelas-jelas ya? Itu kasus-kasus yang dibuka oleh Pak Nazarudin. Terus anak sebuah banding rum. Kalau tidak. Banyak nama-nama yang bikin, yang kosohor, berulang-ulang. Mana? Iya, iya. Jangan-jangan gara-gara mereka. Kita nggak tahu. Kita tidak menudul, Leo. Jangan-jangan tidak juga. Jangan-jangan mereka itu diganti, kasus ini dipegang oleh penyidikan lain, maka mereka-mereka yang pernah disebutkan oleh Nazarudin, yang disebutkan oleh, apa, akan terfollow out. Eh, sini. Nah, kasus-kasus yang, yang apa, Senturi. Ini. Hambalang. Jangan juga apa dulu yang mangkrak mengenai pembangkitan agar listrik. Saya sudah mulai lupa itu. Yang apa, yang 35 megawatt apa itu ya? Oh iya, tahap pertama saya sudah mulai lupa. Itu kan mulai lupa kau kan. Iya, Bang. Raya juga udah mulai lupa. Saya masih ingat. Bang, kalau narasi ini terus-terusan hidup, apa yang harus dilakukan KPK? Saya sih berharapkan KPK jalan terus. Jalan terus. Jadi, apa yang sudah diputuskan KPK mengenai tes suasana kemasan ini, laksanakan secara murni dan konsekuen. Mereka yang tidak lulus, masuk sekolah. Sekolah. Sekolah lagi. Sekolah lagi, belajar yang saya kata-kata lagi. Belajar Pancasila, belajar Bineka Tunggal Lika, belajar NKRI. Itu penting itu, Leo. Iya. Kalau kita udah lulus. Aneh juga sebetulnya, kalau ada orang yang mengatakan diri paling hebat, paling berpengaruh. Kehak terakhir yang saya katakan, jangan pernah ada yang beranggapan, dia tidak tergantikan di instansi itu. Baik. Semua kita tergantikan. Oke. Nopel bisa tergantikan. Pasti bisa. Baik. Asal kemudian semuanya jelas ya. Terima kasih, Bang Eman Saragi, sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemisah mestinya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN diterima dengan lapang dada, karena ada peluang ASN KPK untuk pindah ke kementerian atau lembaga lain, sehingga menjadi role model atau trigger mekanisme budaya anti korupsi. Harus jujur diakui bahwa KPK masih memiliki tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat yang tinggi, daripada terus-menerus membangun narasi kebohongan terkait pengalihan status pegawai KPK jadi ASN, lebih baik mendukung KPK untuk tidak kenal lelah memberantas korupsi, karena itu stop menyebar narasi pelemahan KPK. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton!